Ini mengenai ujaran kebencian ini kalau Pak Jokowi itu gak mungkin Pak dia terpengaruh walaupun diapain Pak. Karena Pak Jokowi itu di mata masyarakat suatu presiden yang paling canggih selama ada presiden di Indonesia ini selain Soekarno Pak. Pak Jokowi tidak terpengaruh kalau rakyat kebanyakan bisa terpengaruh tidak dengan fitnah, hoax atau ujaran kebencian ini menurut Pak Kaban? Tidak, tidak gak mungkin Pak, gak mungkin Pak. Masyarakat sekarang udah pintar Pak, paling itu 1% aja itu Pak yang yakin yang dibikin begitu Pak. Oh gitu ya? Iya Pak. Mendapat dari sebagian anggota masyarakat pemirsa Kapolri, Jenderal Tito Karnavian mengatakan polisi akan terus mengalami siapa saja yang ada di belakang kelompok Saracen dan siapa saja yang menjadi klien kelompok Saracen. Dan polisi juga telah menggandeng lembaga pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau PPATK untuk menelusuri aliran dana dari pemesan berita fitnah dan hoax. Kapolri juga menyatakan seluruh pihak yang dipanggil polisi dalam kasus ini wajib memenuhi panggilan polisi. Kalau panggilan ke polisi harus datang, panggilan ke polisi harus datang. Ada memang MOU kita dengan Avokad hanya untuk masalah-masalah tertentu. Tapi, apa yang terkait dengan, kalau itu terkait dengan pembelaan ya, tapi kalau seandainya di luar itu ya semua sama, memiliki posisi yang sama di mata hukum. Kalau tidak menolak, panggilan ya gampang saja. Panggil kedua, menolak juga, tidak mau tanda tangan atau kemudian tidak hadir, ya kita bisa terapkan surat perintah membawa secara paksa. Itu pernyataan Kapolri mengenai pemanggilan seseorang. Kita akan mendengarkan opini yang kota masyarakat. Bang Usman, kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Makassar, Sulawesi Selatan. Ada Ibu Lia. Ibu Lia, selamat pagi, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu Lia. Ya, jadi sebagai warga negara atau warga masyarakat, Pak, ya kita ini menelisikan ketenangan ya, kedamaian. Dengan penggunaan-penggunaan media sosial yang tidak bertanggung jawab tadi ini, saya setuju sekali dengan apa yang dikembangkan oleh Bapak Presiden dan Pak Kapolri. Bahwa harus diberi tindakan yang tegas, ya. Kemudian juga penegakan, ini juga harus diberi dengan penegakan hukum yang bagus sekali, ya. Karena di sini biasa yang celahnya di sini, Pak, ya. Biasa penegakan hukumnya itu tidak seperti yang kita harapkan, Pak, ya. Apalagi menjelang nanti ini 2018-2019, utamanya ini yang terutama adalah Pilpres, ya. Semudahan pelaku-pelaku yang sudah tertangkap ini bisa membuka tentang orang-orang yang terlibat, yang tidak ingin melihat ketenangan di NKRI, ya. Selalu mengganggu keterangan masyarakat, sehingga kita ini seperti, apa namanya, jadi bulan-bulanan, ya. Padahal penggunaan media sosial itu yang bermanfaat, saya lihat banyak sekali, Pak, ya. Misalnya orang yang tidak tersentuh, orang-orang miskin, kemudian dimasukkan di media sosial, kelihatan di situ, Pak, ya. Ini banyak sekali yang bermanfaat, ya. Kemudian, mudah-mudahan warga masyarakat lebih teliti lagi menggunakan penelitian sosial, sehingga tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bersanggung jawab. Makasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Di belakang Ibu Lia ada pemirsa Metro TV di Bali, tepatnya di Kute, Pak Rudi. Pak Rudi, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pak Rudi, menurut Anda seperti apa kita bisa membuat jerat para teroris politik, khususnya lewat media sosial, Pak? Ya, ini suatu apresiasi bagi polisi. Kalau dari segi hukuman dan sanksi, kalau menurut saya ini sudah setara dengan para koruptor. Bahkan melebihi para koruptor. Karena dari tindakannya untuk menginap presiden saja tadi, itu sudah sangat meresahkan masyarakat yang apalagi yang baru mengerti tentang media sosial, itu sangat gampang sekali berdampak negatif dan percaya para pelaku-pelaku ini. Jadi, mohon, hukumannya lebih tegap lagi. Jadi, biar lebih baik akar-akarnya pun semua dipangkap. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Rudi di Kute Bali. Di belakang Pak Rudi ada pemirsa Metro TV di Bandung, Jawa Barat. Pak Kamsani, selamat pagi Pak Kamsani. Selamat pagi Metro TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Kamsani, menurut Anda seperti apa, Pak? Begini, saya sangat salut Bapak Presiden-Presiden Jokowi Dodo dan lagi simpati sama Kapolri akan memberantas segala kemunafikan teroris, politik, segala macam. Tapi, insya Allah, rakyat ini saya lebih cerdas sekarang. Tidak akan mempan menghina Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi terbukti, Pak Jokowi itu seorang presiden yang jujur, sederhana, dan berani, dan tegas. Ingat nggak, waktu beliau dipilih tahun 2014, ada menghina Jokowi, kata Jokowi itu boneka, Jokowi itu orang Kristen, Jokowi itu Cina. Tapi kan tidak mau Pak, Jokowi itu Presiden. Insya Allah sekarang tahun 2019 Jokowi lebih kuat lagi. Karena rakyat Indonesia lebih cerdas, lebih cipir rakyat Indonesia. Tidak akan mempan. Selamat Pak Jokowi, Jokowi, orang jujur, orang sederhana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kamsani di Bandung, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Kita akan kembali mendengarkan Bang Usman, Pemirsa Metro TV. Kali ini kita terhubung dengan Pak Kaban di Cibubur, Jakarta Timur. Pak Kaban, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Bagaimana Pak, pendapat Anda silakan Pak. Ini mengenai ujuran kebencian ini, kalau Pak Jokowi itu nggak mungkin Pak, dia terpengaruh walaupun diapain Pak. Karena Pak Jokowi itu di mata masyarakat, sesuatu Presiden yang paling canggih selama ada Presiden di Indonesia ini, selain Soekarno Pak. Pak Jokowi tidak terpengaruh kalau rakyat kebanyakan bisa terpengaruh, tidak dengan fitnah, hoax, atau ujaran kebencian ini menurut Pak Kaban? Tidak, tidak nggak mungkin Pak, nggak mungkin Pak. Masyarakat sekarang udah pintar Pak. Paling itu 1% aja itu Pak yang yakin yang dibikin begitu Pak. Oh gitu ya? Iya Pak. Oke, kalau melihat seperti ini apa yang harus dilakukan para penegak hukum Pak? Kalau gitu polisi harus tegas Pak, harus tegas semua itu hukum yang saracen itu semestinya dibabat sampai bawah Pak, sampai ya siapa yang nuruh gitu Pak. Oh, babat sampai habis. Baik, terima kasih Pak Kaban. Oke, terima kasih Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Kaban ada Pak Widodo di Temanggung, Jawa Tengah. Pak Widodo selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Ya, silakan Pak Widodo. Oh ya, terima kasih. Dalam hal ini saya cuma ingin bagaimana agar permasalahan seperti ini bisa dituntaskan Pak. Ya. Ya itu dengan administrasi kependudukan. Dan harusnya itu kominfo, bekerjasama dengan departemen dalam negeri, kemudian berkoordinasi dengan Facebook dan yang lain, untuk setiap kali yang registrasi untuk akun dan lain sebagainya, itu harus sesuai yang ada di kependudukan. Jadi kalau ada apa-apa langsung bisa dilata Pak. Ya, ya, ya. Kemudian yang kedua, tidak hanya masalah ini Pak, juga bisa untuk masalah terorisme, juga masalah pornografi anak. Kalau sistem seperti ini itu sudah bisa kita terapkan, otomatis anak-anak nggak bisa Pak pakai Facebook dan lain sebagainya, karena belum cukup umur. Betul, betul. Baik. Ya, ini Pak yang bisa saya sampaikan Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Widodo, usul yang sangat konstruktif. Selamat pagi Pak. Registrasi dan juga kerjasama dengan penyedia jasa, termasuk Facebook misalnya. Itu bagaimana Pak? Ya, bisa sekali dilakukan. Tadi Anda menyebut Telegram misalnya. Telegram sempat di blokade oleh Kemenkopinfo, kemudian datang dan dia bersedia. Bersedia, mengatakanlah dalam tanda petik, menyensor ya. Sebab gini, sekali lagi persoalannya bukan lagi soal kebebasan berekspresi. Ini bagaimana ujaran kebencian diproduksi, dan diorkestrasi. Itu di awal editorial sudah tegaskan itu. Jadi ini tidak sama sekali memberangus kebebasan berekspresi melalui media sosial. Itu bisa sekali dilakukan. Saya kira, dalam kasus seharasnya juga polisi mengatakan jejak digitalnya ada kok. Facebook bisa bekerja sama misalnya dengan kita. Ya, dengan kita untuk akunnya bila perlu di-stop misalnya. Karena sama-sama nih yang kasus Telegram itu kan teroris. Bagaimana Bahru Naim menggunakan itu dan para pengikutnya. Teroris dalam pengertian konvensional. Nah, ini ada teroris politik juga nih. Begitu. Ya, karakternya sama. Nomor satu, menggunakan simbol-simbol agama. Ya, nomor dua, target antaranya adalah menimbulkan konflik. Dan nomor tiga, ujung-ujungnya adalah mencapai kekuasaan. Karena itu kita sebut teroris politik. Jadi bisa Facebook melakukan itu. Ya, bisa melakukan itu. Sama seperti tuntutan banyak masyarakat ketika ada orang yang bunuh diri, kemudian live Facebook. Itu juga bisa kalau dilakukan. Kalau tadi usul Pak Widodo adalah mulai dari tahap registrasinya. Seperti handphone kan kita untuk prabayar sudah harus registrasi sesuai dengan KTP. Ya, Facebook kan kita harus registrasi juga. Tapi kan bisa membuat anonim. Atau datanya tidak akurat. Ya, nanti kan akan dilihat ininya, posting-postingannya. Dilihat dari situ. Bisa dilihat dari situ. Ya, berarti kemudian yang registrasi anonim itu yang di-ban. Begitu loh. Jadi saya kira bisa dilihat dari posting-postingnya tadi. Seperti misalnya yang siapa ini tadi saya bacakan itu. Itu kan bisa sebetulnya di-ban. Itu bisa dilakukan. Tetapi ya harus, kalau dalam kasus ini kan menjadi barang bukti kan. Ya. Kalau Kominfo harus melakukan apa Bang Usman? Karena ini kan semuanya lewat media sosial ini. Apakah kemudian ekstrim ditutup begitu, diberikan sanksi sementara, sampai di-bibisi. Ya, itu salah satu cara. Kalau misalnya sudah diminta. Dalam kasus Telegram sudah diminta, tetapi tidak menanggapi. Sampai kemudian di-ban dan kemudian datanglah pemiliknya begitu kan. Nah, dalam kasus Facebook saya kira bisa juga. Seperti itu. Bisa dilakukan. Iya, bisa dilakukan. Jadi sekali lagi, ini bukan menghalangi kebebasan berekspresi. Ya. Karena ini diproduksi, ujaran kebencian ini, ataupun terorisme tadi, diproduksi dan diorkestrasi, diorganisasi gitu secara masif, sehingga ya bisa memunculkan konflik di masyarakat. Kalau untuk masyarakat sendiri yang menggunakan sosial media, Facebook dan yang lain-lain, apa yang harus dilakukan untuk kemudian juga berperan aktif, mencegat kebohongan-kebohongan atau teror ini? Ya, saya kira dia berani mencoba, mendidik dirinya sendiri begitu ya. Banyak cara yang bisa kita lakukan. Yang paling simpel sebetulnya melakukan cek ulang. Ya, memverifikasi. Ya, sumbernya ya. Betul. Ya, bisa juga kita lakukan dengan logika. Ya, dengan logika. Misalnya, seperti tadi yang saya bacakan, ketika orang mengatakan, anggaran infrastruktur, anggaran haji atau dana haji ditelan. Ya, ditelan. Itu tentu saja dengan logika tidak benar, karena itu baru ide. Presiden menjampaikan ide. Kenapa dana haji, agar lebih produktif, tidak ditelan dalam pengertian fisik begitu. Tapi kan tidak ditelan untuk pengertiannya dikorupsi. Nah, logika berpikir seperti itu, itu akan membuat orang menahan diri. Menahan diri untuk tidak memviralkan itu. Karena tidak benar secara logika. Kemudian kita cek lagi. Kita cek lewat berita-berita. Oh, ternyata itu baru ide, baru usulan. Dipakai pun belum begitu misalnya. Kalau terkait dengan teroris politik yang sudah tertangkap, seperti Sarah Chen ini, ujungnya kita harus ikuti juga nanti, Bang. Ya, saya kira harus kita kawal. Ya, harus kita kawal. Ini pasti ada penggunanya. Kalau tidak, ini kan soal supply and demand dalam ekonomi. Ya, kalau tidak ada yang demand, tidak ada supply. Nah, kita cari siapa yang demand ini. Ya, itulah teroris politik yang sesungguhnya. Baik, kita tunggu sama-sama. Bang Usman Kansong, terima kasih. Sama-sama. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Pemirsa adaptasi dan antisipasi penyebaran ujaran kebencian di media sosial lewat literasi, regulasi, serta penegakan hukum, kiranya menghadirkan efek jerah kepada para political entrepreneur. Mereka harus dibuat jerah karena tidak ubahnya teroris atau lebih tepatnya sebagai teroris politik. Saya Leonard Samosi, terima kasih sudah menyaksikan. Selamat pagi.